Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan senantiasa mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Sebagai ungkapan syukur bilisan kita Atas semua nikmat karunia rezeki yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga Mari kita membaca hamdalah bersama-sama Bikawlina alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafa'adul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafa'adnya Fit dini wa dunya wal akhirah Amin ya Rabbala alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Mari kita dengarkan sebuah kisah menarik Kisah nyata baca sholawat jibril Banjir rezekinya Bahagia sejahtera Dan kabar baiknya sahabat taman surga Anda juga bisa mengalaminya Sahabat taman surga Sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya yang sangat menarik Silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini Silahkan subscribe dulu channel youtube taman surga ini Dengan cara menekan tulisan subcribe berwarna merah Yang ada pada bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebahkananya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Baik jangan lupa juga sahabat untuk share video ini kepada sana keluarga yang butuh info ini Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa menjadikan amal pahala jariah bagi Anda Yang senantiasa mengalir Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga jadi ceritanya begini Ada seorang ulama ini yang sowan Kesalah satu pondok pesantren di Jawa Timur Pondoknya sangat terkenal Pondoknya sangat besar Santrenya bukan hanya ribuan ya Tapi lebih dari ribuan Dan pondok pesantren itu Kalau boleh disebutkan namanya adalah Pondok pesantren Lirboyo Nah sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Pada suatu kesempatan Ulama ini sempat sowan kepada salah seorang Kiai yang ada di pesantren Lirboyo Kemudian beliau bertanya Mengenai sesuatu hal Kalau saya bahasakan Indonesia dengan bahasa sendiri Maka pertanyaannya begini Kiai Saya itu heran Setiap kali saya datang kesini Saya selalu melihat bangunan yang baru Gedung yang baru Panjen dengan Niki kok uangnya banyak Pak Kiai ini kok uangnya sangat banyak Ini keperipun caranya Datangnya dari mana Bagaimana caranya Kemudian apa jawaban dari Pak Kiai tersebut Salah satu jawaban yang disampaikan adalah Ini adalah salah satunya adalah Dengan membaca Solawat Jibril Jadi salah satu amalan yang diamalkan adalah Membaca Solawat Jibril Nah sahabat Taman Surga Ini bukan hanya cerita Tetapi ini kisah nyata Memang kita bisa melihat Bahwa di pesantren Lirboyo itu Bangunannya sangat luas Bangunannya gedungnya sekarang ini Sudah bagus-bagus Dan sekarang santrenya itu Jumlahnya kalau alumni-nya dihitung Dari dulu sampai sekarang Jumlahnya sudah sangat luar biasa Banyaknya Dan santrenya tersebar di seluruh Antero Nusantara Bahkan ada di luar negeri Dan banyak di antara santri-santrenya Mereka yang juga memiliki Pondok pesantren-pondok pesantren Di daerahnya masing-masing Mereka menetap Nah sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Salah satu rahasia disampaikan Kunci pembuka riski Adalah dengan ikhtiar langit Yaitu membaca Solawat Jibril Sahabat Taman Surga Yang ingin memiliki Rizkinya yang lancar Yang ingin senantiasa Diberikan kemudahan Dalam pekerjaannya Yang ingin diberikan Kesuksesan dalam ikhtiarnya Maka selain Anda Bekerja dengan ilmu Artinya Anda bukan hanya Bekerja saja Tetapi memiliki ilmu Yang bisa digunakan Untuk bekerja itu Maka Anda bisa Mengamalkan namanya Solawat Jibril Solawat pendek Yang bunyinya adalah Seperti ini Mari kita baca Bersama-sama Solawat Jibril ini Semoga sahabat Taman Surga Yang membaca Solawat bersama kami Mendapatkan syafaatnya Baginda Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan Kita senantiasa Mendapatkan Rahmatnya Allah Dan senantiasa Salah satunya Diberikan kemudahan Urusan di dunia Maupun di akhirat Termasuk Dalam urusan Rezekinya Mari kita baca Bersama-sama Solawat Jibril Sepuluh kali S.A.W. S.A.W. Alhamdulillah 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 Sahabat Taman Surga Kita baru saja Membaca Solawat Jibril Bersama-sama Sebanyak Sepuluh kali Solawat Jibril ini Sangat singkat Sangat simpel Sangat pendek Namun khasiatnya Dasat luar biasa Man S.A.W. 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 Barang siapa Bersolawat Kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. S.A.W. Satu kali Maka akan Dibalas Diberikan Rohmat Oleh Sang Pemilik Langit Sang Pemilik Bumi Dan Semesta Alam Yaitu Allah S.A.W. Sebanyak Sepuluh kali Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Maka jangan heran Kalau orang yang Membaca Solawat Jibril itu Seringkali Dalam urusan dunia Dia diberikan Bonus-bonus Kenikmatan Atau fasilitas Oleh Allah Misalnya Kalau Berdagang Diberikan Kelancaran Dapat Rizki Yang Halal Berkah Dan Barokah Kalau Bekerja Diberikan Kemudahan Pekerjaannya Tenang Dan Banyak Hal Yang Lainnya Nah Sahabat Taman Surga Di Dunia Ini Sifatnya Adalah Bonus-bonus Sementara Karena Yang Paling Penting Itu Orang Yang Membaca Solawat Besok Pada Yaumul Akhir Akan Mendapatkan Sifatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu yang Lebih penting Sahabat Taman Surga Kalau Masalah Urusan Dunia Itu Itu Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Besok Yang Namanya Sifat Pada Hari Kiamat Karena Disampaikan Bahwa Orang Yang Paling Dekat Atau Mendapatkan Sifatnya Baginda Rasulullah Yang Paling Dekat Itu Yang Pertama Satu Adalah Orang Yang Senantiasa Menyayangi Menyenangi Sering Menyantuni Anak Yatim Kemudian Yang Kedua Salah Satu Di Antaranya Di Dalam Hadis Disampaikan Bahwa Orang Yang Paling Banyak Membaca Solawat Selama Hidupnya Nah Itu Kratogore Yaitu Sahabat Oleh Karena Itu Barang Siapa Yang Ingin Hidupnya Selamat Besok Di Akhirat Kemudian Juga Syukur Syukur Mendapatkan Fasilitas Dunia Yang Baik Maka Jangan Lupa Untuk Memperbanyak Membaca Solawat Ayo Baca Solawat Dan Jangan Hanya Baca Sendirian Tapi Ajak Keluarga Kita Untuk Baca Solawat Ajak Teman Teman Kita Sahabat Kita Dan Sebagainya Anda Bisa Mengajaknya Langsung Atau Paling Tidak Anda Bisa Wawasan Mengenai Pentingnya Membaca Solawat Dan Keutamaan Dari Membaca Solawat Semoga Bermanfaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh